Assalamualaikum berjumpa kembali dengan Sigmari Tutorial Homeset hari ini saya akan berbagi tutorial cara membuat pakaian bayi bentuknya seperti ini jadi ada bawaan sendiri dan atasan sendiri nah untuk tutorial step by stepnya simak terus ya nah ini sebelumnya saya sudah buatkan pola ini pola celana kalian tinggal screenshot saja dan ini untuk pola bajunya ya atasan yang depan dan belakang silahkan di screenshot jadi kita cuma membutuhkan 3 pola celana badan depan dan badan belakang untuk bahannya saya menggunakan bahan katun ini untuk yang warna kuning bahan katun cukup setengah meter dan yang putih juga setengah meter pertama kita potong dulu untuk yang bagian atas ini polanya bagian depan karena motifnya bunganya naik ke atas jadi ini polanya saya balik dulu kita membutuhkan tengah muka nah bagian leher kan ada tengah muka nah kita taruh seperti ini lalu kita jarum pentul kita potong sedangkan untuk yang bagian belakang kita akan kasih kancing di bagian belakangnya ya jadi posisinya seperti ini ini untuk kancing untuk kancing bukan lipatan kain jadi kainnya terbuka kita potong sama ya dua lembar seperti ini kita kasih jarum pentul dulu kemudian kita potong nah setelah itu bagian belakang ini kita kasih tanda tengah ini titik tengahnya ya jadi kita balik kita kasih tanda kalau mau digaris juga gak apa-apa ini aku kasih titik-titik aja seperti ini kemudian kita akan potong untuk bagian celananya kita potong dua lembar untuk kanan dan kiri selamat menikmati nah setelah itu kita akan potong untuk rumpelnya ya untuk rumpel-rumpelnya ini sekitar 10 cm kita akan pakai untuk rumpel-rumpel celana kalau yang ini sekitar 8 cm untuk rumpel-rumpel bagian baju atas nah untuk pola yang belakang tadi yang kita kasih tanda tadi ya itu kita setrika kita keluarkan dulu 1 cm ya tadi kemudian kita setrika kita tumpuk jadi dua seperti ini kalau dalamnya mau dikasih fleece lean atau kain keras juga gak apa-apa karena nanti kan kita kasih lubang kancing ya di bagian belakang nah seperti ini kemudian kita jahit selamat menikmati nah sudah jadi untuk badan bagian atas kemudian ini saya potong sekitar 15-20 cm untuk rafel bagian baju atasnya ya itu juga saya kasih rafel saya akan kelim dulu rafelnya atau rumpel-rumpelnya saya akan kelihatan selamat menikmati nah untuk rafel yang kuning juga sama kita jahit semua bagian bawah kemudian untuk yang bagian atasnya kita setrika seperti ini kalau mau diopress juga gak apa-apa jadi sebelumnya kita opress dulu kemudian kita setrika atau kita setrika dulu kemudian kita opress juga sama gak masalah ya nah setelah saya opress jadinya seperti ini kemudian kita kasih tanda untuk bagian celananya nanti nanti posisi peletakan rafelnya ada di mana ini kalau dari atas kita ambil 10 cm ya dari atas nah nanti peletakannya disini kita rafel tapi sebelumnya kita jahit rafel dulu supaya keruknya merata ini untuk celananya kita jahit dulu bagian sisi paha kanan dan kiri nah untuk bagian pahanya ini sudah saya opress lalu kita kelim supaya rapi kalau gak mau diopress juga gak apa-apa cukup dilipat setengah cm kemudian 1 cm kemudian kita ke bunca di satu ya mulai dari lingkar pesak ini kita jahit semuanya ingkar pesaknya ini sudah kita jahit kemudian kita sambung yang tadi ya yang bagian muka nah ini kita sambung dulu sekarang kita akan memulai untuk menjahit rafel-rafelnya yang menjahit rafel-rafel-rafel-afel-ract congung selamat menikmati 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 nah setelah itu kita akan pasang bagian rafelnya pertama kita jahit dari belakang dulu seperti ini kita tutup sisinya ya nah kemudian bagian atasnya kita jahit kita akan berhenti di lengan bagian belakang nah berhenti disini ini untuk kelebihan lengannya kita kasih kelebihan antara 15 sampai 17 cm kalau anaknya gemuk kita kasih 20 cm ya ini aku pakai yang 17 cm dulu sampai sini nah batas titik 17 cm ini kita jahit mati di bagian lengan satunya jadi kita jahitnya disini lalu kita berlanjut ke bagian muka ya ini bagian depannya nah kita berhenti disini juga kita jahit mati kemudian kita ambil lagi 17 cm lagi lalu berhenti di lengan satunya kita jahit mati lagi dan kita jahit sampai ke belakang nah jadinya seperti ini ya jadinya sudah selesai kemudian kita bisa lubang kancing bagian belakang tadi kita kasih tanda dulu ya sebelumnya kemudian ini terakhir adalah penyelesaian pasang kancing selamat menikmati nah sudah jadi hasilnya seperti ini warnanya kuning putih sangat cantik ini untuk usia 1 tahun ya tapi ini kalian bisa pakai motif warna apa aja sesuai selera kalian untuk episode berikutnya jangan lupa saya akan posting video terbaru juga itu tentang cara membuat dress baby nah motifnya seperti ini simak di video tutorial berikutnya ya terima kasih jangan lupa di subscribe like share dan komen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati